Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasin wargi Jabar saya Farhan Jamil saya Erwin ini adalah program terbaru teranyar dari Jabar Express ID yaitu celoteh redaksi mantap jadi kita bakal mengulas mengomentari menanggapi berita-berita viral ya lumayan berita-berita unik kayaknya jadi kita bakal ya menanggapi mengomentari namanya juga celoteh ya kan ya betul dan ini celoteh berita pertama youtuber sekarang menjadi karir impian warga Indonesia mantap dulu tuh kalau cita-cita nanya cita-cita pengen jadi apa pengen jadi tentara pengen jadi pemain sepak bola menjadi dokter pengen macam-macam waktu itu ah saya pernah lagi ke KN gitu nanya anak-anak kamu cita-cita pengen jadi apa jadi gangster serius kenapa jadi gangster gaya wa nganggung motor reking kumahata pembaan sebagai pendidikan memang sekarang cita-cita sebagai youtuber memang menggiurkan emang-emang betul sih karena kan tinggal action hukul kan itu bisa mendapatkan betul uang gitu kan sekarang bisa bisa segala di uangkan lah banyak yang pengen viral gitu ada bayi dibawa ke laut gitu ya bayi paus di laut di laut no fans kepada siapapun gitu tapi untuk mendapatkan viewers banyak caranya gitu ya kan hari ini di YouTube viewers banyak like banyak bisa dapet uang contohnya itu gimana sih ya banyak sekarang itu berhitung berian ya dia pengen viral bikin konten-konten yang mungkin meresahkan gitu tapi banyak yang nonton kita juga kan suka gitu memang terhibur wah kalau ya gitu tapi dulu cita-cita pengen jadi apa kalau saya waktu SD itu ditanya sama guru matematika yang jadi profesor mantap luar biasa saya dulu kalau ditanya cita-cita pengen jadi apa pemain spok bola sih tapi pas waktu SD SMP kayaknya tidak berpikir ulang pas SMP saya bisa jadi tentara ibu ketawa kayaknya kejauhan waktu itu nggak tahu gitu kalau tentara tuh ada syarat tinggi badan berat badan ya kan sangat ideal sekali untuk jadi tentara gitu tapi cocok sih tentara ini jadi bukan tentara tentara abdi negara apa tuh abdi rumah abdi hajat selain jadi youtuber mungkin temen-temen banyak yang pengen jadi tiktoker ya betul-betul betul-betul seleb tweet seleb tantan seleb bambal yo lanjut masa nggak ada yang ketiga tapi emang kan sih kalau zaman sekarang tuh kayaknya gitu cari uang tuh agak mudah-mudah susah gitu karena kan cukup pede aja di kamera itu bisa dapet kamera bisa dapet uang juga betul-betul jadi peluang usaha gitu tidak sesempit dulu mungkin cita-cita orang tua dulu ya kan eh mas eh pengen jadi pemilihan bola jangan PNS nah gitu tuh cita-cita orang tua bahwa eh bahwa itu gitu pengen nuntut anaknya jadi PNS padahal kan belum tahu ada youtuber yang gaji inyah yo lanjut ada berita kedua kabur tabayar kontrakan malah meninggalkan sampah segunung ih ngeri mantap luar biasa wah ya makang parah bisa jadi ada orang ini namanya dubies pemilik kontrakan di kawasan Depok Jawa Barat curhat di grup Facebook nggak salah sih curhat di grup Facebook harusnya ke Tuhan yang maesya betul dengan curhat di grup Facebook curhat kalau jangankan dapet sampah dapet ajok info Depok terkait kondisi kontrakannya yang ditinggalkan penyewa dengan kondisi penuh dengan sampah seisi rumah ya ah kasihan jadi nggak bayar rata-rata tuh yang nggak bayar kontrakan diusir tuh berapa bulan sih tiga sih kalau saya mah jadi emang ada triknya nah buat yang kabur ada triknya sebelum tiga bulan nah pas diusir pergi cari kontrakan baru sampai tiga bulan lagi nah dia curhat kayak gini buat warga Depok tercinta terlebih yang punya kontrakan harus hati-hati menerima orang yang mau kontrak harus jelas asal-usulnya yang mau kontrak jangan melebihi kapasitas rumah dan selalu ingetin tentang kebersihan jangan sampai kejadian seperti ini gitu katanya tapi kan soal doa nih karena kenapa sih banyak yang ngedo'a lewat mersos gitu apakah ingin jadi youtuber juga kan nyambung yang tadi kan kayaknya sih ibu pengen jadi Facebooker atlet di grup Facebook itu ibu atau bapak ya ibu jubi bapak jubi sebut saja jubi selain uang kontrakannya yang belum dibayar jubi harus lelah mengeluarkan biaya sebesar 200 ribu untuk biasa buang sampah ya goklin cuma enak bandar rugi bandar enak pemain betul kayak beli akit tadi akang beli rokok 9.000 ada adianya 5.000 itu loh jadi kayak gini mau bayar kontrakan tapi mau bayar pengangkut sampah gitu betul-betul kasihan buat pemilik kontrakan segera mendapat tamu-tamu yang baik gitu kasihan ya udah nggak dibayar berita selanjutnya ada apa perkara uang 450.000 seorang ayah aniaya anak sampai tewas di mana kan hati nurani seorang ayah betul jangan-jangan ini yang mau bayar kontrakan tadi 450.000 ade bogol 37 tahun seorang ayah dua anak tak bisa membendung emosi melihat kelakuan anaknya yang mengambil uang tanpa izin jadi anaknya itu mengambil uang 450.000 ade mengeniaya kedua anaknya sampai salah satu diantaranya tewas berinisial AH 10 tahun dengan berbagai luka tewas dengan berbagai luka dan AMN 12 tahun mengalami luka lebam serius hampir di semua bagian tubuh masih ayah ketunya kan orang tua yang seperti ini gitu ade diamankan polisi kepolestimahi dan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan di sisi lain AMN anak sulungnya masih dalam perawatan intensif untuk anaknya semoga lekas sembuh untuk bapaknya bapak hei kok bisa 450.000 doang ada slot loh pelaku dihukum dengan penjara paling lama 20 tahun atau dengan sumur hidup atau dengan hukuman mati ya semoga bapaknya juga diproses dengan hukuman yang setimpal gitu kasihan anaknya punya masa depan mungkin anaknya pengen cita-cita jadi youtuber juga gitu selanjutnya penyerangan terhadap pengendara motor oleh sekelompok pemuda nah sekarang lagi marah kan aduh bahaya misalnya ini kan jadi bagi yang jomblo itu jangan keluar tengah malam kan kenapa tuh? bahaya tuh belum apa-apa udah kena sabar betul betul sekarang tuh emang lagi marah gitu di Bandung terus banyak geng motor yang merasakan ngapain sih kalian ngapain gaya dikit lumayan enggak gaya enggak gitu ngapain menyakitin orang gitu kemarin ada berita yang apa selisih soal rokok dan lain-lain sampai saling tebas makanya ke bapak Kapolda bapak Kapolres untuk penjagaan malamnya ditingkatkan kemarin kata ini berita selanjutnya update harga beras kenaikan harga beras diprediksi terjadi hingga bulan puasa musuhnya mama nih ini menurut akang nih yang bujang yang ngendalkan orang tua gimana nih pasti ibu saya resah sekarang aja beras 12 ribu 13 ribu kan dikasih uang 15 ribu nih pengmasyarkan belas pulangan aja gak deh ih atau bisa deh besar-besar kilo pulangan nasar ebu astagfirullahaladzim bapak tolong beras itu di 10 ribu aja pas dikasih 15 ribu goceng kan astagfirullahaladzim kok berasnya 14 ribu ya Allah pulangan nasar ebu pasti resah gitu mama ngedenger apalagi ya memang jadi kayaknya jadi apa sih jadi budaya lah tiap menjelang ramadhan menjelang lebaran pastikan permintaan beras meningkat harganya juga jadi makin naik tapi kan kenapa sih bisa pas romadhan gitu naik-naiknya nah itu soal supply and demand soal supply ya berita selanjutnya kemarin kan di hari Senin cukup menghebohkan sangat menghebohkan Turki diguncang gempa gede banget video-video amatir banyak berselewaran di social media tuh gedung-gedung pada berubuh betul kasihan gitu ya betul kan lihat dari korbannya juga kan lebih ribuan juga kan terus ini gempa terbesar sepanjang sejarah kalau tidak salah 7,8 skala liter gitu ya gempa tersebut telah menewaskan sedikitnya 1014 orang di Turki 1004 tapi kan sebetulnya bukan di Turki aja sih ya yang gempa-gempa yang sering gempa kan di Indonesia kan gempa di Turki juga berbarengan kalau itu ya berbarengan dengan di Papua ya di Papua juga betul kan ada korban-korban juga terus ya ada gempa-gempa eh kalau di Papua itu sampai seribu kali kalau tidak salah terus gempa susulan sampai orang-orang yang di Turki ini yang terkena musibah gimana kalau setidaknya kita memberikan ataupun secuil doa untuk mereka yang terkena musibah di sana gitu ya doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Turki semoga lekas membaik dan terakhir di tanggal 9 Februari kemarin kita memperingati hari pers nasional nah kemarin juga saya lihat tuh postingannya Najwa Sihab bikin video perjalanan karirnya sebagai wartawan reporter dan lain-lain saya juga pengen buat coaching kayak gitu kartu gangster lanjut tapi emang itu di postingan-postingan media sosial gitu kan tokoh-tokoh yang basisnya awalnya jurnalistik itu pas hari persnya memperlihatkan ID car-nya gitu sama masa mudanya di jurnalistik itu di pers cuman dari hari pers kemarin di sumut cuman ada ada satu yang jadi PR buat pers sendiri sih apa tuh dari muti perkataan Pak Jokowi bahwa pers itu sudah bebas cuman ada satu pernya itu kurang tanggung jawab mungkin melihat fenomena sekarang kan arus digitalisasi itu kuat terkadang nilai-nilai jurnalistik itu terkikis dengan sendirinya jadi emang bisa dikatakan gimana ya yang penting cepat dulu kan udah cepat kralifikasi kan kayak gitu betul karena ada hak jawab itu kan emang agak susah juga sih di era disrupsi ini kan arusnya itu kenceng amat tsunami informasi kadang yang cetak itu hoplanya turun gitu kan rarinya ke digital-digital karena lebih cepat nah cuman disamping itu kan ya mungkin perkataan Pak Jokowi itu karena kita terlalu cepat-cepetan gitu jadi tidak bisa pemberitanya tidak bisa di dipertanggung jawabkan mungkin gitu kan jadi harapan untuk hari pers di tahun ini dari mengutip perkataannya Pak Jokowi pers yang bebas dan bertanggung jawab ya itu tadi beberapa highlight dari berita minggu ini ada tujuh berita yang ya ada yang sedih gitu ada yang ada yang curhat di Facebook dan lain-lain semoga apapun yang tadi diberitakan yang sedih yang mengecewakan ibu bapak kontrakan yang tadi belum dibayar semoga lekas membaik untuk teman-teman juga saudara yang ada di Turki cepat membaik jangan lupa like komen dan subscribe kalau mau kalau enggak juga masa sih untuk warga Jawa Barat wajib subscribe yang di luar-luarga Jawa Barat ya sudah lah tapi kalau masih WIB sunah muakan kalau Wit dan Wita Farduki Payah luar biasa saya Farhan Jamil saya Erwin Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb